Bapak-Ibu sekalian, ada sejumlah isu tentang guru yang kita harus selesaikan ya. Kami bersama Pak Dirjem Pendis, tidak tinggal diam teman-teman. Karena Bapak saya guru, saya guru dan kita semuanya adalah insya Allah guru semua. Pejabat-pejabat Kementerian Agama ini profesor, ini guru semua tuh. Jadi masa nasibnya sesama guru kita tidak perhatikan. Jadi kami berikan waktu dua tahun ya. Insya Allah kalau perencanaan kita ini ya, 500 ribu guru madrasa tambah 113 ribu guru PAI itu. Insya Allah kita akan bereskan. Ini bukan janji kampanye loh ya. Kami sudah melakukan action. Baru satu minggu kami setelah dilantik, saya datang ke Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Bagi-bagi dong uangnya, masa kamu banjir uang kami miskin. Sama-sama anak bangsa, di sebelah itu tanahnya dibelikan negara, sekolahnya dibangunkan negara, perpusakannya dibangunkan negara, gurunya digaji oleh negara, buku-bukunya semua dibelikan oleh negara, laboratoriumnya dibelikan oleh negara. Tapi di sebelah sini, ketua yayasan, bocor, dan sama-sama anak bangsa. Bukan apa ada hal seperti ini terjadi. Nah, ke depan tentu kita akan menjembatani. Jangan ada jarak antara sekolah dengan madrasah. Sorry. Jangan-jangan keringat dan darah yang mengalir di lingkungan madrasah untuk memerdekakan republik ini lebih besar daripada yang lain-lain. Tapi kenapa harusnya jadi penonton? Ya, Alhamdulillah Pak Prabowo ya, punya konsen seperti ini. Dan kami akan ikut mendampingi dengan beliau. Ya, jadi saya kemendikku, mendik apa, Dik Dasman. Insya Allah, jadi kami sudah komitmen. Insya Allah, sebagian akan kita bebankan pendanaannya kepada Dik Dasman. Di sana kebelebihan uang. Di samping itu juga kami akan mendesak Kementerian Keuangan. Sisanya lagi kurang lebih berapa tepat dirjen. Kami punya perhitungan-perhitungan mudah-mudahan dalam tempoh dua tahun ini kita sudah terselesaikan 500 ribu ini. Dan itu memang jumlahnya uangnya banyak itu. Itu ratusan miliaran. Tetapi insya Allah, kalau kita berusaha pintar melobi, bisa, insya Allah bisa kita selesaikan. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, tentu kita harus juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholders kita. Seperti Komisi 8 DPR, Bapak Penas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lembaga yang lain. Kemudian juga untuk lingkungan perhitungan tinggi, kami juga punya pengalaman ya, mentransformasikan IAIN menjadi UIN. Saya Direktur Eksekutifnya waktu itu. Jadi kami tahu bagaimana merintis, meminjam UIN dari luar, IDB, dan seterusnya. Sehingga UIN hadir seperti sekarang ini karena mencontoh UIN Jakarta pada waktu itu. Kemudian, Hari Guru Tahun 2024 ini, saya suka temanya, Guru Berdaya Indonesia Jaya. Terakhir, saya minta kepada teman-teman dari Guru Madrasah atau Guru Agama kan, disini juga ada agama lain datang. Anggaplah itu sama dengan Guru Madrasah juga, Guru Agama juga kan. Kita harus lebih mempersiapkan mental kita sebagai seorang Guru Madrasah. Espektasi masyarakat kita itu terhadap Kementerian Agama itu besar sekali, seperti kain putih. Jadi setetes noda di situ akan sangat norak kelihatan. Kalau Kementerian lain ada coklat, ada hijau, nodanya nggak kelihatan sangat ya kan. Karena itu teman-teman, ekspektasi malaikat, apa namanya, masyarakat kita itu juga mau melihat Guru itu, Guru Madrasah itu seperti malaikat. Kiai-kia itu harus seperti malaikat. Pondok santren harus seperti syurga, tidak boleh dinodai dengan kejahatan seksual dan sebagainya. Padahal penghuni juga manusia biasa kan, bukan malaikat. Nah itulah satu tanda, satu, dua, tiga, tapi di blow up itu isunya sangat besar. Karena itu saya mohon kepada Guru-Guru Madrasah, mari memelihara identitas kita sebagai Guru Agama. Sebab kapan kita menjadi isu itu luar biasa. Media itu akan memblow up. Ya, itulah konsekuensinya menjadi Guru Madrasah. Dan saya mohon juga kepada teman-teman semuanya. Ya, belajarlah kepada pengalaman para guru-guru kita terdahulu. Metodologi, ya, mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafiq. Al-Ilim Nurun wa Nurullah la'i hudali'asi. Ya, syaqautila waqi'inansu'i hudti, aku curhat kepada guruku, namanya wakil. Jadi kalau Imam Syafiq itu kan sangat sopan orangnya. Tidak pernah menyebutkan nama gurunya langsung, kecuali guru impersonalnya tadi itu. Jadi kalau Imam Syafiq menyebutkan guru tanpa bin, itu guru spiritual yang sudah wafat. Aku curhat kepada mereka, kepada dia, al-wakil. Tentang lemahnya hafalan saya, lambat untuk dihafal tapi cepat kabur. Fa'ar syarani antarqil ma'asi, lalu aku dinasihati, tinggalkan semua dosanya. Al-Ilim Nurun ilmu itu cahaya wa nurun la'i hudali'asi. Dan ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kabur karena dosa. Nah, jadilah guru, guh artinya opor, apa, kegelapan, ruh artinya opor, guru, opor yang mengusir kegelapan muridnya. Inilah harapan kami kepada kawan-kawan seperjuangan semuanya. Kalian adalah kami, dan kami juga adalah kalian. Jadi, kita tidak ada bedanya. Kami akan menjadi pendengar aktif terhadap keluhan para guru. Sebab tidak mungkin Indonesia bisa bersaing dengan negara lain kalau gurunya lemah. Nah, untuk berkuat guru ini perlu energi dan perlu, saya tahu apa kekurangan, apa kelemahan Bapak-Ibu sekalian. Tetapi, juga ada statistik. Saya suka membaca statistik. Ya. Undang-undang kita memberikan 20 persen kepada lembaga pendidikan. Tetapi, ada temuan, ternyata tidak berbanding lurus antara kenaikan kesejahteraan para guru dengan mutu pendidikan kita. Artinya apa? Ya, kesejahteraannya naik, tetapi kualitas murid kita tidak berkontribusi secara berbanding lurus. Ini data-data statistik yang menemukan seperti itu. Seharusnya, makin tinggi tingkat kesejahteraan seorang guru, maka mutu pendidikan itu juga akan semakin bertambah naik. Tapi, ternyata tidak berbanding lurus. Ini autokritik buat kita semuanya. Mungkin bukan guru madrasah, tapi insya Allah guru madrasah, ya sedikit tapi bisa cukup. Karena hanya itu ya. Coba bayangkan teman-teman. Belanja negara untuk sekolah sekian. Tapi belanja negara untuk madrasah dan pesantren hanya sekian. Tetapi mampu mempersembahkan mutu yang luar biasa. Itu merah kalau itu ya. Jadi, ini juga suatu alasan ya. Bahwa ternyata tidak semuanya ditentukan oleh uang. Yang menentukan siapa? Ya, Tuhan. Kita hanya sederhana, tapi mampu melahirkan insan cendekiah. Tak tertandingi per hari ini ya, kan Pak Dirjen. Jadi, inilah harapan kami dari lubuk hati saya yang paling dalam. Mohon maaf saya tidak baca sambutan. Ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semuanya. Mari kita membuka lembaran baru kita sebagai guru yang sejati. Guru madrasah yang sejati. Dan insyaAllah. Tidak mungkin Tuhan akan menyanyiakan seorang guru sejati. Peganglah itu. Demikian. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.